Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey semuanya, kembali lagi bersama aku Sini Jihan, nah jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara mencerahkan wajah menggunakan 2 bahan aja nah jadi disini untuk bahan-bahannya aku langsung aja sebutin ya guys nah jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah Vestonic, dan disini tuh aku menggunakan merk lemon nah jadi aku menggunakan merk Viva jadi kalau misalkan kalian gak ada merk kayak aku kalian bisa gunain merk lain itu juga gak apa-apa guys terus untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah air mawar dan disini aku menggunakan merk Viva jadi kalau misalkan kalian gak ada merk kayak aku kalian juga bisa menggunakan merk lain guys nah sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tau gimana cara bikinnya pertama kita tuangin dulu untuk air mawarnya dan aku masukin kira-kira 1 sendok teh disini terus untuk Vestonicnya sendiri aku juga masukin 1 sendok teh jadi perbandingannya 1 banding 1 ya guys nah tapi kalau misalkan kalian pengen nyetok ini jadi kalian bisa tambahin untuk takarannya cuman aku tuh lebih seneng kalau misalkan gunain apa-apa tuh untuk sekali pemakaian terus nanti kalau aku pengen gunain lagi aku gunain ini jadi aku nakarnya untuk sekali pemakaian terus habis itu disini kalian bisa aduk secara merata ini dan sambil nunggu secara merata teraduk ya kalian bisa sambil like video aku dan subscribe youtube channel aku agar youtube channel aku semakin berkembang terus disini kalian bisa siapin kapas dan langsung aja kalian celup-celupin di mangkuknya tadi terus habis itu langsung aja digunain guys kayak gini dan untuk penggunaannya sendiri kalian bisa gunain sebelum tidur guys jadi biar wajah tuh lebih fresh dan bersih gitu terus disini juga bisa mengangkat daki-daki nah jadi kita bersihin dulu nah untuk penggunaannya sendiri kalian bisa gunain ini rutin setiap hari untuk hasilnya maksimal nah jadi saran aku kalau misalkan kalian perawatan-perawatan kayak gini kalian tuh jangan lupa ya kalau misalkan keluar rumah kalian gunain sunscreen biar kulit kalian itu terlindungi dari papanan sinar matahari terus kalian jangan juga buat kalau perawatan kayak gini buat main layangan jam 12 siang tuh jangan guys itu kayak bakal percuma banget jadi kalian tuh harus bener-bener menjaga kulit kalian dan melindungi kulit kalian nah terus habis itu ini aman digunakan usia berapapun mulai dari anak-anak sampai tua jadi dulu tuh aku tuh juga gelapan guys karena emang kulitan aku tuh sebenernya gelap cuman aku tuh kayak sering banget perawatan-perawatan kayak gini dan karena jaman sekolah tuh aku budgetnya juga pas-pasan jadi aku memutuskan untuk bikin bahan-bahan yang emang dia tuh murah meriah jadi biar kalian bisa nyobain juga ya nah jadi karena ya keterbatasan terus aku jadi bisa tau banyak hal gitu dan ternyata worth it banget makanya ketika aku sekarang udah cerahan aku pengen share ini ke kalian biar kalian bisa glow up juga jadi kita bisa glow up bareng-bareng gitu guys nah kuncinya tuh kita harus lutin merawat kulit kita dan melindungi kulit kita guys begitu nah disini dia udah langsung glowing cerah kayak gini ya guys dan penggunaannya itu sebelum tidur dan tadi aku udah cuci muka aku habis itu aku baru gunain ini guys dan dia langsung kayak putih glowing gitu aku gak tau lagi aku mau ngomong apa karena emang sebagus itu untuk hasilnya sendiri nih kalian bisa liat sendiri bagus banget kan guys kalian wajib banget cobain sih karena bahan-bahannya sendiri juga murah meriah banget air mawar tuh harganya 5 ribuan dan face tonic ini juga 5 ribuan jadi viva tuh emang murah banget dan bagus banget guys jadi kalo misalkan nih kalian lebih cocok untuk face tonicnya yang green tea atau yang bengkoan kalian bisa gunain secocoknya kalian aja ya guys nah cuman aku lebih cocoknya tuh yang lemon makanya aku gunain yang lemon guys nah semuanya aja video dari aku jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe dan share di media sosial yang kalian punya wassalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati